Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Raffae dan seperti biasa ya, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload dan gak kerasa gue udah sampe ke session 24 dari kelanjutan Battlethorpe Devon ini atau alur cerita Benua Kaisar tanpa banyak basa-basi lagi yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya Di episode sebelumnya, momen ketika Xiaoyan ketemu dengan tiga istrinya yaitu Chai Lin, King Lin, dan juga tentu saja Xiaoki yang sebelumnya memang bersama Xiaoyan Saat ini, King Lin lalu memeluk Xiaoyan Xiaoyan lalu berkata, kualitas pakaianmu sangatlah bagus, ucap dari Xiaoyan Sebenarnya, Kak Chai Lin lah yang membantuku untuk memilihkan pakaian ini Apakah Tuan Muda Xiaoyan berpikir bahwa aku benar-benar cantik kali ini? Tanya dari King Lin Ya, kamu memang terlihat sangat cantik Oh ya, hari ini sepertinya memang benar-benar hari yang baik untukku Jawab dari Xiaoyan Benarkah? Tetapi aku rasa kamu tidak akan bisa mengalaminya Ucap dari Chai Lin sambil mengangkat alisnya sedikit Maksudnya, Chai Lin jelas memahami arti dari kata-kata Xiaoyan ini Karena sekarang ada tiga istri di depan mukanya sendiri ya Dan Xiaoyan menganggap bahwa ini adalah hari yang baik untuknya Tentu saja, Chai Lin mengerti apa dari maksud semuanya Xiaoki dan juga King Lin sama-sama tersipu ketika mereka mendengar kata-kata itu Ingat ya, ini hanya terjadi di cerita fiktif saja seperti ini ya Contohnya ini nih, Xiaoyan ini Kalau di real mungkin hanya orang-orang beruntung saja yang bisa seperti itu Xiaoyan, apakah kamu masih saja galak seperti biasanya? Selama ini, aku telah banyak mengecewakan kalian bukan? Jadi, aku ingin minta maaf dulu kepada kalian Ucap dari Xiaoyan sambil menuangkan anggur ke dalam gelasnya Xiaoyan tahu bahwa istrinya tidak senang karena Xiaoyan hanya memiliki sedikit waktu untuk menemani mereka Tetapi Xiaoyan memang tidak punya pilihan lain Mengenai itu, maafkan aku Karena aku memang tidak terlalu menghabiskan waktuku bersama istri-istriku Ucap dari Xiaoyan Tuhan Muda Xiaoyan Kita semua tahu bahwa kamu memikul tanggung jawab yang sangat berat Dan kita semua memahaminya Aku sudah berpikir untuk berhenti berkali-kali Tetapi, apakah kamu sedang menyalahkan dirimu sendiri? Tanya dari Cailin Kemudian, Cailin mengulurkan jari-jarinya yang ramping Dan meraih kerabah Jusya Dan menariknya menuju ke arah rumah Ikut denganku Wah, sepertinya mereka akan melakukan sesuatu yang menyenangkan Setelah tiba di ruangan itu, Cailin pun segera berteriak Xiaoyan dan juga King Lin yang berada di luar Melihat atau mendengar teriakan-teriakan itu Ayo, sebaiknya kita pukuli dia bersama-sama Ucap dari Cailin yang memanggil Xiaoyan dan juga King Lin Xiaoyan dan juga King Lin sama-sama terkejut ketika mendengar itu Setelah kedua wanita itu saling melirik Mereka saling memahami satu sama lainnya Dan tinju mereka pun langsung menghapal Hal semacam ini adalah hal pertama kalinya untuk mereka Dan mereka memang benar-benar ingin melakukan ini Segera setelah kedua wanita itu menggertakan gigi mereka Mereka langsung mengikutinya ke dalam rumah Dan menutup pintu dengan rapat-rapat Pada saat ini, seluruh rumah itu juga diselimuti oleh kekuatan jiwa yang sangat kuat Jadi tidak ada yang bisa tahu apa yang terjadi di dalam ruangan atau rumah itu Bahkan suara sekalipun tidak akan tebus sampai keluar Kakak Cailin, mengapa kamu tidak menghabiskan waktu bersama dengan Xiaoyan berdua saja dulu Biarkan nanti King Lin dan aku menunggu giliran saja Ucap dari Xiaoki Jangan, anak ini telah menjadi terlalu ambisius Kita harus menghukumnya bersama-sama kali ini Ucap dari Cailin Ternyata sangar sekali Cailin ini ya Tidak hanya mengenai kekuatan Tetapi di atas ranjeng juga kayaknya tuh Dendam banget Cailin sama Xiaoyan ini ya Dia sudah duduk di atas tubuh Xiaoyan saat ini Dan Xiaoyan yang sedang berbaring Melihat gunung kembar Cailin menjulang tinggi Tidak lama kemudian Nyala api di ujung jari Xiaoyan pun melonjak Dan nyala api itu langsung menyala di dalam ruangan itu Ini adalah perasaan yang terlalu menggairahkan Ucap dari saya Gue hampir kelepasan anjir Seluruh ruangan ini dipenuhi dengan warna taman di musim semi Karena nyala api ya Mungkin adegannya akan seperti itu Ya mungkin banyak daun-daun yang seperti apalah gitu Wajah ketiga wanita itu pun langsung memerah Dan ranjang dari kayu Mahoni yang terlihat koko Dan berkualitas tinggi ini pun ikut bergetar Dalam waktu yang tidak diketahui berapa lama Intinya mereka sudah lama di ruangan itu Dan melakukan satu versus tiganya di ranjang Mahoni yang terlihat koko ini Lalu saking lamanya ranjang Mahoni itu pun runtuh Dan hancur Sementara itu Di dalam kuil kuno Sang Permaisuri sedang memegang kuas Dan melukis gambar secara perlahan-lahan Dan gambar itu mulai terlihat jelas Dan itu tentu saja Gambar dari si Hayat Sudah berapa lama mereka melakukan itu? Tanya dari Sang Permaisuri Tiga bulan Pada saat ini ada satu orang yang sedang melangkah maju dan melapor kepada Permaisuri Tiga bulan Mereka benar-benar membuatku iri Ucap dari Sang Permaisuri Kemudian ada seseorang wanita yang memegang piring emas Dan sebuah gulungan diletakkan di piringnya Dia menyerahkannya kepada Permaisuri Permaisuri pun segera meletakkan kuas yang ada di tangannya kali ini Dan dia kemudian secara perlahan membuka gulungan yang ada di piring emas itu Setelah beberapa saat Permaisuri lalu mengkerutkan keningnya Dan meletakkan gulungan itu Jadi ini adalah dari Istana Surgawi Istana Surgawi telah memerintahkan untuk memburu Xiaoyan dengan segala cara Oh Jadi ini yang mereka rencanakan Gumam dari Sang Permaisuri di dalam hatinya Kemudian Sang Permaisuri lalu segera meninggalkan tempat itu Dan pergi menuju tempat tinggal Xiailin Sesampainya dia di halaman Xiaoki dan juga King Lin sudah melangkah keluar Hanya Xiailin dan Xiaoyan saja yang belum muncul Lalu Sang Permaisuri pun terlihat Agak aneh Wajah dari kedua wanita ini Terlihat agak kemerah-merahan Saat baru saja mereka keluar Mereka langsung bertemu dengan Sang Permaisuri Yang berjalan secara perlahan menuju rumah itu Permaisuri pun segera duduk Di kursi halaman saat ini Xiaoki mungkin tidak tahu banyak tentang Permaisuri ini Tetapi King Lin tahu identitas Permaisuri Dan dia segera melangkah maju untuk membuatkan Teh untuknya Yang mulia Permaisuri Ucap dari King Lin sambil membungkuk dan memberikan hormat kepadanya King Lin segera menyeduhkan Teh untuk Permaisuri Dan menyerahkannya dengan sangat hormat Kalian berdua jangan berdiri seperti itu Duluklah bersamaku Sepertinya kalian sangat senang setelah melihat suami kalian Tetapi ini sudah tiga bulan lamanya Bukankah itu terlalu lama? Ucap dari Sang Permaisuri yang terlihat mungkin agak iri Bagaimana ya? Ucap dari King Lin Xiaoki juga tidak tahu bagaimana cara menjawab pertanyaan itu Dua wanita pemalu itu pun hanya bisa tersipu saja Mereka berdua pasti akan segera keluar Ucap dari King Lin Namun tiba-tiba dia mendengar suara dari dalam rumah Jadi hanya segini saja kekuatanmu Ucap dari Cailin Kamu masih menang tangku? Cepat takut Jawab dari Xiaoyan Dan kalian tahu sendiri Maka akan ada suara yang mungkin sedikit ada desahan atau suara-suara aneh di dalam sana Dan mendengar itu Permaisuri pun menjadi salah tingkah Sepertinya ini akan berlangsung lebih lama lagi Permaisuri Maafkan aku ucap dari King Lin Yang mendengar suara-suara itu Suara-suara teriakan aneh pun semakin terdengar lebih jelas lagi King Lin dan juga Xiaoki yang duduk di seberang Permaisuri Hanya bisa tertunduk malu saja Kalian tidak perlu malu seperti itu Lagipula bagiku itu bukanlah sesuatu yang aneh Ucap dari Sang Permaisuri sambil terus meminum teh dengan sangat santai Setelah waktu yang lama Xiaoyan sebenarnya ingin segera keluar dari pintu itu Saat ini dia berjalan terhuyung-huyung Dan bersandar ke arah dingding Lalu Cailin yang menggunakan kain merah yang transparan Langsung meraih Xiaoyan dan menariknya lagi Cailin sudahlah ini sudah cukup Aku mau ngaku kalah kali ini Ucap dari Xiaoyan sambil memohon belas kasihan Cailin Kamu mau ngaku kalah? Apakah kamu masih ingin berani menikahi orang lain lagi? Apakah kamu ingin menikahi Permaisuri kali ini? Memangnya ratu ini masih tidak cukup? Ucap dari Cailin Bagpikpuk, 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 bagpikpuk Xiaoyan akhirnya bergegas keluar dari pintu itu Saat ini pipinya sudah terlihat merah juga ya suaranya juga kemudian sedikit agak serang. Cailin menggunakan pakaiannya dan berjalan keluar dengan sangat seksi dan menatap Xiaoyan dengan sangat sinis. Aku mengkalah kali ini, ucap dari Xiaoyan dengan suara serang seolah-olah dia benar-benar kehabisan tenaga. Eh, kakak Xiaoyan, yang mulia permaisuri ingin menemuimu, ucap dari King Lin. Xiaoyan segera berdiri tegak ketika dia mendengar itu. Dia mendengar kata-kata permaisuri dan dia langsung berpura-pura menjadi enerjik lagi atau tidak lemah lagi ya. Padahal sebelumnya dia tanpa seakan-akan dia ingin mati gitu, lemas. Masih untung bisa berdiri. Tetapi ketika dia melihat sang permaisuri, dia langsung menjadi penuh energi lagi. Melihat itu, Xiaoyan pun langsung memberikan tatapan yang sangat mematikannya. Yang mulia, mengapa Anda tiba-tiba datang ke sini? Kenapa Anda tidak memberitahuku terlebih dahulu? Ucap dari Xiaoyan. Eh, aku hanya takut mengganggu kalian saja. Tetapi, kalian melakukan itu sudah terlalu lama. Ucap dari sang permaisuri. Matanya tidak menatap Xiaoyan, tetapi terus menatap kepada Xiaoyan. Dan tatapan kedua wanita itu pun akhirnya bertabrakan. Xiaoyan menyadari ada sesuatu yang salah. Dia pun segera menghalangi Xiaoyan. Atau tatapan permaisuri ini dihalangin ya. Namun, Xiaoyan segera menggeser Xiaoyan dan berjalan menuju ke arah permaisuri secara perlahan. Kemudian dia duduk di sana. Saat menyaksikan empat wanita itu duduk bersama-sama, Xiaoyan pun lalu berbalik secara perlahan dan bersiap untuk melarikan diri dari tempat itu. Kemarilah, kenapa kamu ingin kabur? Teriak dari Xiaoyan. Eh, siapa yang kabur? Kenapa aku harus kabur? Memangnya apa yang telah aku lakukan? Ucap dari Xiaoyan. Bagaimana aku tahu apa yang telah kamu lakukan? Kalau kamu tidak melakukan kesalahan, kenapa kamu ingin lari dari sini sekarang? Tanya dari Xiaoyan. Xiaoyan pun akhirnya duduk di antara Xiaoyan dan juga sang permaisuri. Apakah kalian yakin? Kalian berdua tidak melakukan apa-apa? Tanya dari Xiaoyan yang terlihat sangat belak-belakan dan sambil menatap ke arah Xiaoyan. Dan dia pun menyempitkan matanya. Xiaoyan segera menatap ke arah sang permaisuri. Ya, Xiaoyan dan aku tidak pernah melakukan hal yang macam-macam. Tenang saja. Aku hanya meminta dia untuk mencium pipi kananku saja. Ucap dari sang permaisuri. Kali ini, tidak hanya Xiaoyan, tetapi juga King Lin ikut memandang ke arah Xiaoyan. Karena Xiaoyan sudah mencium pipi kanan sang permaisuri. Baiklah. Kalau hanya itu yang kalian lakukan. Dan tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Ucap dari Xiaoyan. Secara tidak langsung, aku juga mungkin bisa dianggap sebagai istrinya ya. Menurutku, tidak ada salahnya jika kami berciuman ucap diri sang permaisuri. Sebenarnya, permaisuri ini tidak hanya menjelaskan, tapi seolah-olah ingin membuat Xiaoyan ini semakin cemburu ya. Mungkin dengan cara seperti ini, Xiaoyan bisa menerima permaisuri atau seolah-olah menunjukkan kalau permaisuri ini pengen banget jadi istrinya Xiaoyan. Yang mulia permaisuri, mengapa Anda tidak membicarakan sesuatu yang lebih penting saja daripada hal seperti itu? Ucap dari Xiaoyan yang memotong pembicaraan. Dia mencoba untuk segera mengganti topik, tetapi jelas bahwa situasi saat ini sudah berada di luar kendalinya. Diam kamu! Ucap dari Xiaoyan yang terlihat marah sambil menatap ke arah Xiaoyan. Sudah aku jelaskan bahwa dia adalah istri Supreme dan aku tidak ada hubungannya dengan semua ini. Itu kan hanya kejadian di kehidupan masa laluku saja. Ucap dari Xiaoyan. Ya, dia memang reinkarnasi dari Jun Sang. Dan aku adalah istri dari Jun Sang. Jadi tidak ada masalah bukan? Ucap dari sang permaisuri. Permaisuri sebaliknya. Jangan membuat masalah denganku. Ucap dari Cailin. Setelah ini Cailin mungkin akan mencabik-cabik Xiaoyan sampai hancur. Sang permaisuri pun lalu terdiam. Lalu matanya tiba-tiba memerah. Xiaoyan pun hanya bisa menepuk dahinya saja. Karena dia sudah pernah mengalami ini sebelumnya. Bahwa kemampuan akting permaisuri memang sangatlah hebat. Dan terlihat sangat natural. Apakah kamu selalu memperlakukan seorang janda seperti ini? Apakah kamu selalu memperlakukan seorang janda seperti ini? Apalagi aku memiliki seorang anak yang sekarang telah menjadi anak yatim. Ucap dari sang permaisuri sambil menangis. Bahkan Cailin sedikit terkejut saat mendengar kata-kata itu. Dan apalagi dia melihat ekspresi sang permaisuri yang sepertinya dia benar-benar tersentuh. Jadi anda dan Supreme memiliki seorang anak? Tanya dari Xiaoyan yang terkejut saat mendengar kata-kata itu. Ya tetapi pada zaman kuno dia bertempur dalam pertempuran sengit melawan penjajah. Dan akhirnya dia meninggal ucap dari sang permaisuri. Ada air mata yang mengalir dari sudut mata permaisuri. Cailin pun tiba-tiba melunak melihat itu. Namun Xiaoyan tahu bahwa kebohongan semacam ini hanya dilakukan oleh seseorang wanita yang ingin menipu seseorang wanita lainnya. Benarkah itu? Tanya dari King Lin dan juga Xiaoki. Yah lupakan saja. Itu semua sudah menjadi masa lalu. Aku tidak tahu sudah berapa tahun aku sendirian. Dan aku sudah terbiasa dengan ini. Aku tidak akan memaksa apapun yang bukan milikku. Ucap dari sang permaisuri sambil menyeka air mata di sudut matanya. Dan mengalah nafas yang cukup panjang. Bahkan Cailin saat ini tidak lagi marah dan menjadi lebih santai. Di antara istri Xiaoyan, Cailin yang paling memiliki sifat yang sangat keras. Tetapi sebenarnya dia telah menjadi lembut dan baik setelah menikah dengan Xiaoyan. Lihatlah apa yang kamu perbuat kali ini. Ucap dari Cailin yang berteriak kepada Xiaoyan. Hah? Memangnya? Apa yang telah aku lakukan? Ucap dari Xiaoyan sambil kebingungan lagi. Nah, sudah lah, sudah lah. Aku akan pergi setelah ini. Aku tidak akan mengganggu kehidupan orang lain lagi. Ucap dari sang permaisuri. Kemudian, sang permaisuri pun berdiri dan melangkah. Tetapi, saat kemudian dia pun berbalik lagi. Oh iya, istana surgawi telah mengumumkan sayembara. Dan seluruh nanlingpoid akan memburumu. Tetapi, tidak hanya itu saja. Karena semua pasukan roh hantu dari nanlingpoid juga akan bergabung memburumu. Ucap dari sang permaisuri. Istana surgawi ini benar-benar sedikit merepotkan. Namun, dengan situasi saat ini, aku rasa pergi dari dunia ini adalah pilihan yang terbaik. Jika tidak, maka itu akan membuat semua orang dalam bahaya. Ucap dari saya. Sebenarnya, alam dewa kuno tidak takut dengan mereka. Tetapi, aku khawatir bahwa kekuatan yang mendukung mereka akan datang. Jika ini terjadi, situasinya akan sangat merepotkan. Tentu saja, selama kamu tidak meninggalkan alam dewa kuno, itu tidak akan terjadi. Atau, masalah itu tidak akan datang. Karena, sepuluh raja roh tidak mungkin mempunyai nyali untuk memasuki alam dewa kuno ini. Bahkan mungkin, mereka tidak akan bisa menemukan di mana alam dewa kuno itu berada. Ucap dari sang permaisuri. Memangnya, berapa banyak petarung immortality yang ada di alam dewa kuno sekarang? Tanya dari sejauh ya. Ya, itu tidak banyak sih. Tetapi, pasti lebih banyak dari apa yang kamu kira. Oh ya, aku ingin bertanya. Dunia mana yang ingin kamu tujuh kali ini? Tanya dari sang permaisuri. Sayang lalu menggelengkan kepalanya. Hmm, aku masih belum mengetahuinya. Ucap dari sayang. Jika kamu masih tidak memiliki tujuan, aku bisa merekomendasikan satu dunia untuk kamu tujuh. Ucap dari sang permaisuri. Apakah permaisuri pernah ke dunia tanpa batas? Tanya dari sayang. Tidak. Hanya ada segelintir orang saja yang memenuhi syarat untuk bisa meninggalkan dunia Senki menuju ke sana. Tetapi, kamu bukanlah satu-satunya. Sayangnya, aku masih belum memenuhi syarat untuk bisa melakukan itu. Namun, kamu bisa pergi ke dunia nyata suanjin dan menemukan seseorang di sana. Nah, jika dia masih hidup, dia seharusnya akan membantumu. Ucap dari sang permaisuri. Dunia suanjin? Memangnya, siapa yang harus aku cari di sana? Tanya dari sayang. Chen Xianjua. Ucap dari sang permaisuri. Siapa dia? Tanya dari sayang lagi. Dia seperti aku, seseorang janda yang ditinggalkan oleh Supreme. Hah? Ucap dari sayang. Yang mulia permaisuri, Jika dia adalah salah satu dari istri Jun Sang lagi, kemungkinan besar dia pasti akan membenci Jun Sang. Jika kebenciannya dilampiaskan kepada aku, bukankah itu akan membahayakanku? Ucap dari si sayang. Apa yang kamu takutkan? Di sana, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Karena kami semua tidak bisa ikut denganmu. Ucap dari sang permaisuri sambil tertawa atau kayak memberikan kesempatan kepada si sayang ini. Mata Xianjua pun lalu melebar ketika mendengar kata-kata itu. Aku pernah mendengar kabar bahwa penampilan Sen Xianjuan ini juga sangatlah cantik. Dia memiliki sepasang mata yang cerah dan menawan. Yang tentu saja itu bisa menggoda pria manapun yang melihatnya. Jika dia tidak memikau, tidak mungkin dia akan dicentai oleh Supreme. Ucap dari sang permaisuri. Lalu menoleh ke arah Cailin dan yang lainnya. Apa permaisuri tolonglah jangan lakukan itu kepada aku. Aku bisa mati dibunuh dan digantung oleh mereka semua. Ucap dari Xianjuan kepada sang permaisuri sambil melihat ke arah istri-istrinya. Untuk menghidupkan suasana lagi, Xianjuan pun lalu berkata, Tenang, jangan khawatir. Aku kan seorang pria yang memegang teguh prinsip dan komitmen. Di mataku istri-istri dan anak-anak kula yang paling cantik. Tidak ada yang bisa menandingi mereka. Ucap dari Xianjuan sambil sedikit merayu ya. Mulut seorang pria memang selalu pembohong. Hanya ada satu cara untuk mengendalikan tingkah laku seseorang pria. Ucap dari sang permaisuri sambil menunjukkan senyuman jahat. Xianjuan pun langsung terkejut. Kemudian dia melihat ke arah Cailin. Seolah-olah dia sedang menunggu ucapan dari permaisuri selanjutnya. Caranya sangatlah sederhana. Potong saja belalainya. Ucap dari sampan maizuri. Setelah mendengar itu, Xianjuan pun langsung merapatkan kakinya. Seolah-olah dia membayangkan jika memang belalainya dipotong. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang sudah men-support channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah!